Dinas Sosial Tabalong menyalurkan beras sejahtera periode Juli secara bertahap. Penyaluran rastra dari APBD atau Ratsa ini dilakukan sejak 10 hingga 14 September 2018 mendata. Jika sebelumnya rasda berasal dari Bulog, kali ini Dinas Sosial menggandain perusahaan umum daerah Perumda Tabalong Jaya Persada untuk menyalurkan rasda. Perumda Jaya Persada menyediakan beras bagi 3.467 keluarga penerima manfaat. Setiap bulannya, KPM akan menerima beras lokal Tabalong bermerek wangi seberat 10 kg yang diperoleh Perumda dari petani di sejumlah wilayah Tabalong. Kepala Dinas Sosial Tabalong Haji Yuhani mengatakan penggunaan beras lokal yang disalurkan melalui Perumda untuk penerima manfaat rasda. Merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Tabalong. Nah itu, jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita ingin mengembangkan bahwa geliat ekonomi di desa, petani kita akan terangkat dengan kita menggunakan beras lokal, beras hasil dari petani Tabalong. Yuhani menambahkan, ke depan seluruh beras bantuan sosial yang disalurkan melalui Ewarong juga akan menggunakan beras bermerek wangi. Mengingat mulai tahun 2019, seluruh penerima rasda juga akan beralih ke bantuan pangan non-tunai. Muhammad Rais TV Tabalong melaporkan.